Belum dateng juga orangnya, karena lama syuting, udah lama gak syuting dia tetep jelek. Lo gak liat yang beda dari diri gue? Oh beda nih, beda nih. Apa coba, bisa lo liat gak? Seluruh tubuh coba liat. Gue baru kali ini liat bewok lo. Mereka lo liat juga. Oh iya, iya, iya. Tapi apa tuh gitu, besarnya kan ada nyantol di mulut gitu. Oh iya, lo karena gak pake masker ya? Nah, lo pinter. Gue gak pake masker. Lo lepas kancing? Gue lepas kancing karena biar bebas. Presiden Jokowi memutuskan pelonggara protokol kesehatan, Bin. Dan mempersiapkan transisi COVID-19 di Indonesia dari pandemi menuju endemi. Oh my god. Tau gak lo endemi apaan? Oh itu, perang yang ada rasa kari ayam. Jangan dong. Oh gak boleh ya, gak boleh. Itu ini, salah dong ini endemi. Jadi kita udah normal nih, kemungkinan demusitan normal nih. Tuh, karena protokol COVID, apa namanya, kasus COVID selalu turun, 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 dan turun terus. Berarti dengan adanya perubahan dari pandemi ke endemi ini, ekonomi Indonesia akan semakin baik. Yahuuu! Udah, 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 udah. Emang kamu ekonomi lo bangkit, turun mulu? Bangkit dong harus. Dua, 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 dua. Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan penggunaan masker, di mana masyarakat diperbolehkan melepas masker nih, kayak sekarang ya. Di ruangan terbuka, namun tak masuk baw, penggunaan masker di ruangan tertutup. Kan seperti gue bilang tadi, Pram. Kenapa gue pegang masker? Karena di ruangan tertutup kita harus pakai masker. Di ruangan terbuka, kita gak usah pakai masker. Iya, makanya kita lihat kan juga jalan-jalanan, sekarang orang udah boleh berani nih buka masker. Kayak lu tadi kan juga story. Pagi, wah udah dua tahun tidak menghidup udara segar. Ah, tanpa masker. Wah, sampai ruangan langsung pakai masker lagi. Buka masker segala macam. Tapi kalau durang tertutup ya tetap pakai masker, misalnya lagi mandi. Itu tetap pakai masker dong. Oh, beranti? Kenapa tertutup? Gak ada cintialan, gak ada apa? Masyarakat kategorinya rentan, lansia, miliki bawah komorbid, dan juga jalan-jalanan. Tapi tetap harus pakai masker dong,nya sembarangan. Oh, berarti penggunaan masker ini sekarang masih tetap dipakai nih untuk para penyintas. Atau yang sakit ada komorbid-komorbid. Iya, komorbid. Penyak komorbid, jalan-komorbid. Barasa gue teribet banget deh. Batuk segala macam. Bila, jangan bilang batuk dulu atau batuk aja sih, Bin. Gak bisa, kalau batuk doang mah, Pram, minum. Apa? Ayo, yang iklan dong. Jangan ada. Makanya kita butuh iklan nih setelah ini. Makanya untuk ibu-ibu, kalau masih ngerumpi, tetap pakai masker. Oh, tapi di luar ruangan. Gak apa-apa. Kita harus pakai kan kumpul, lansia. Dalam setiap kegiatan di luar, kalau ada keramaian ya. Pakai masker kalau boleh. Kalau lagi sendiri, gak apa-apa. Oke, lagi sendiri. Jadi itu pemerintah memutuskan menghapus kebijakan pemeriksaan terkait virus corona nih. Jadi ada PCR atau pacar. Oh no. PCR. Dan repites antigen nih, bagi pelaku perjalanan dalam dan luar negeri. Iya. Dengan syarat telah mendapatkan vaksinasi lengkap. Tahu gak vaksinasi lengkap apa aja? Dua kali dosis, sama tambah booster. Tuh, dua kali dosis udah aman nih. Gak bisa gak prosesnya satu jam lagi. Ini ngeran nih. Nanti ada di peduli lindungi gak? Ada dong. Oh, berarti peduli lindungi tetap ada nih ya pemeriksa ya? Tentangnya dihilangin, peduli lindungi. Jadinya peduli kasih dong kalau dikirakan. Tidaknya kan harus divaksinasi lengkap. Karena kalau gak divaksinasi paling cuman hiburannya cuman ke Alphamart sama Indomaret aja. Tapi sebenarnya pelongan pasar malam gitu. Pasar malam gak ada peduli lindungi. Iya maksudnya kan dibuat kan kalau gak divaksin kan bisa ke pasar malam. Tapi kalau udah divaksin segala macam kan bisa ke Ancol, ke Dufan. Tuju, setuju. Tapi penggunaan peduli lindungi ini dan syarat vaksinasi sepertinya ya. Sepertinya ya pemerintah. Ini pemerintah tolong diperhatikan. Karena cuma di besar-besar doang kayak mall, rumah sakit. Tapi kalau di pasar malam yang datang itu yang orang-orang menengah ke bawah. Itu gak ada tuh peduli lindungi itu. Yang ada saling peduli. Saling peduli. Saling peduli. Jadi pemerintah tolong diperiksa nih. Jangan hanya di mall-mall aja yang menengah-menengah atas. Menengah bawah juga butuh diperhatikan kesehatannya. Sebentar, Anda punya usaha pasar malam bagaimana? Kalau sakit, kan yang dibutuhkan BPJS juga. Oh iya bener. Ntar isolasi pake apa? Lakban gitu. Oh no. Kira-kira apa yang membuat pemerintah itu yakin? Dengan pelonggaran protokol kesehatan atau pelonggaran masker kali ini, Dimin? Menurut pandangan gue nih. Oh iya pandangan, coba. Terawang, terawang. Nah, jadi pemerintah melihat ekonomi sudah semakin baik ya kan. Kegiatan masyarakat sudah semakin banyak. Jadi mungkin ini pandemi sudah akan berakhir. Jadi pemerintah lakukan pelonggaran aja lah. Biar ekonomi bisa jalan lancar. Kalau itu ekri ya. Apa kayak daikernya sih? Ekri-kri-kri-kri-kri-kri-kri-kri. Astaghfirullah. Yang membuat bahagia lagi, Bin. Para tenaga kesehatan di rumah sakit terurat COVID-19 Wisma Atlet kemayoran nih. Kemarin udah mengumumkan shift terakhir. Sebagai tanda bahwa tidak ada pasien yang dirawat di sana. Berarti di Wisma Atlet bentar lagi bubar nih. Gua lihat kemarin orang nonton bioskop, pakai masker. Main time zone, pakai masker. Kan selalu lepas masker. Oh kalau protokol kesehatan. Protokol kesehatan, semua pakai masker. Sampai dia makan di food cart pakai masker. Wait a minute. Kan gimana cara makannya dong kalau itu? Gimana sih? Gini kan lo kan nih. Malum-malum. Aku tahu. Tapi meskipun Pak Jokowi bilang boleh lepas masker. Masyarakatnya itu banyak yang boleh percaya, boleh enggak ya. Karena mereka lebih ke enggak percaya sebenarnya. Mereka tetap pakai masker. Dia enggak percaya sama Jokowi. Enggak, mereka lebih enggak percaya diri sama dia sendiri. Bukanya masih kayak. Malum selamatnya kan tutupin pakai masker. Itu jadi kalau pakai masker lebih pede mereka kan. Nuh kayak gini tuh. Gue juga terkadang lebih pede pakai masker. Karena kegantangan gue tuh naik 85%. Nah, masyarakat Indonesia khususnya warga Jawa dan Bali. Sampai sebetulnya telah divaksinasi lengkap. Dan memiliki antibody yang kuat. Wah, iya nih. Jadi vaksin tuh salah satu hal yang membuat endemi semakin dekat. Karena vaksinasinya sudah komplit. Berarti Indonesia udah siap menghadapi COVID. Jangan kan antibody. Anti goret. Oh no. Anti kerut. Anti bocor. No, God, please, no. No. Berarti kalau udah pelonggaran begini nih ya. Berarti perekonomian Indonesia bakal bener-bener new normal nih dong, Prem. Oh iya dong, harus dong. Jadi ekonomi Indonesia tuh bener-bener akan grow up. Iya dong, grow up apa? Naik. Tumbuh. Tumbuh. Naik kan juga tumbuh. Ekonomi yang akan grow up. Berarti Pak Jokowi sukses memimpin Indonesia di periode yang kedua ini. Dan pada periode yang... Tiga nanti ada presiden selanjutnya untuk meneruskan perjuangan Pak Jokowi. Sejumlah pelaku usaha mulai kembali bergeliat buat sekian ekonomi. Setelah sempat terpurus selama dua tahun asibat pandemi. Mol-mol sekarang udah normal lagi. Tukang nasi goreng di rumah gue udah buka. Tukang apa? Nasi goreng. Udah buka lagi? Udah. Maret-maret kemana aja? Tutup. Lebaran deh. Dia ikut di semata juga. Dia dagang di kampungnya. Oh iya kan di kampung. Iya. Karena kan lagi di lebaran. Ikut jalan semua makanan udah mulai buka lagi. Udah terlihat takut lagi ya. Dan itu pemerintah juga ikut ambil nih dalam perekonomian nih membangkitkan anonomi. Salah satunya sektor mobil listrik setelah presiden Jokowi ketemu Elon Musk kemarin nih. Elon. Elon ketemu Elon. Elon. Jadi dia ketemu Elon Musk nih untuk ngomongin pembangunan pabrik Tesla di Indonesia. Yang waktu itu isunya Pak Luhut ngasih kopiko. Wih Mayura. Iya sama Mayura. Itu langsung naik tuh pas ngasih kopiko sama Mayura naik. Pak Elon masuk. Pak Elon masuk. Kayak kenal aja loh. Konco kental sama Pak Luhut. Oh iya konco kental Pak Luhut. Jangan kopiko doang Pak semuanya dikasihin biar semua naik. Jadi itu mobil listrik akan dibangun katanya dari Indonesia nih. Jadi buat teman-teman yang punya duit lebih. Ya kan. Ekonomi lebih. Terserah deh mau duit dari afiliator atau dari koruptor. Gitu dong yang afiliator gak usah dong. Jangan dong. Kasus. Gimana sih. Kan juga Pak Elon lagi. Pak Elon. Mr. Elon kan juga mau datang katanya bulan November kesini. Oh kesini. Iya. Nyari ini. Nyari karedo gue. Wah. Wah. Semana udah janji sama diundang sama Jokowi. Bangun Tesla. Bangun Tesla. Is cakep. Di Batang katanya. Batam? Batang. Gak daun gak? Gak dong Batang Jawa Tengah. Oke 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 oke. Fabriknya nanti. Yaudah deh. Gini Bin. Ini kan udah hidup udah normal nih kita Bin. Yakin lo. Normal juga nih kita gak pijet lah. Oh iya nih. Gue udah pegel-pegel banget nih. Gue udah 2 tahun kita gak pijet. Mbak lagi PCOS itu udah ngelepon-ngelepon terus nih. Iya karena gini ya Mbak Meritza ya. Pijet itu adalah membangkitkan ekonomi negara juga. Betul. Karena itu salah satu sektor jasa. Jangan banyak ngomong kita pijet. Oke. Lo siapa yang pijet nih? Gue udah sama Tante Yini. Gue udah sama Ani. Ani. Kalau bisa kalau mau ikut tadi. Waktunya aja ya.